Aksi kejar-kejaran mewarnai Razia Preman yang digelar Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu Sore. Seorang pemuda yang ditangkap histeris dan tak mau dibilang preman. Polisi harus berlari kencang untuk bisa membekuk sejumlah pemuda yang diduga preman yang mencoba melarikan diri saat ditangkap di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu Sore. Dua pemuda tak berkutik saat dikepung polisi. Namun seorang pemuda berambut pirang meronta-ronta dan menolak ditangkap polisi. Kepada polisi pemuda ini mengaku bukan preman dan hanya seorang tukang parkir. Saya boleh ya, saya melihat orang yang di situ parkir. Demi Allah, saya emang enggak. Yang parkir siapa? Lihat yang parkir itu, ada di sana. Siapa namanya? Ada yang parkir dari sana. Siapa namanya? Capek namanya. Siapa namanya yang parkir? Ada di sana situ. Siapa namanya? Sayang namanya, saya yang ke bawah-bawah. Ya Allah. Ma... Alhamdulillah, saya yang ke bawah-bawah ya. Razia preman dilakukan surprise krim Polaris Metro Jakarta Pusat, menyusul maraknya aksi pemerasan terhadap para pengendara mobil dengan dali uang retribusi. Berbekal kupon retribusi liar yang dicetak sendiri, para preman biasanya mematok uang sebesar 10 ribu rupiah dengan sasaran sopir angkot, bajai, dan kendaraan yang membawa muatan. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.